Halo teman-teman ketemu lagi di channel YouTube Anugerah Sports Hari ini kita mau bahas raket Yonex made in Japan Tapi harga di bawah 1 juta yaitu Arsaber 1000 Tour Nah, atau Arsaber Tour 1000 Ini raket made in Japan punya Yonex yang di bawah 1 juta Untuk price list sendiri di 899 ya Jadi nggak sampai 900 harganya Untuk made innya dia sudah made in Japan Nih kalian lihat Jadi dia istimewanya di situnya Made in Japan Sudah made in Japan Nah, kalau yang beratnya yang kita punya Kita yang punya yang 4U, G5 Saya nggak pernah pegang yang 3U Jadi setiap datang saya dapatnya mesti yang 4U G5 ini teman-teman Kalau ini pasti SP ya Kalian harus tahu Terus ini Nah, dia memang highlight-nya made in Japan Nah, ini highlight-nya Karena Kita kan tahu merk Yonex ini dari Jepang Dan kita orang suka kalau raket made in Japan Apalagi harganya bagus kayak gini Nah, ini made in Japan Nah, dia tersedia di 2 warna teman-teman Ini sebenarnya dia warnanya Dua-duanya itu Lebih ke biru tua Cuman dia ada semburnya Yang satu sembur merah Yang satu sembur biru Tetap sama ada kuningnya juga ya Ditulis-tulisannya ini ada kuningnya Nah 2 warna ya teman-teman Terus Kalau kalian beli di kita Juga kita kasih senar BG66 Brilliant Sudah sama ongkos pasang Jadi langsung kita pasangkan Dengan mesin digital Setting anugerah sport juga BG66 Brilliant ya Terus dapat juga tasnya Yonex Nah, tasnya bagus juga teman-teman Gak kalah bagus sama yang lain Nih, saya liatin ya Ini tasnya Nah, di tasnya ini juga Karena yang di-highlight sama Yonex Made in Japan ya Jadi tasnya juga tulisannya Made in Japan Badminton racket Nah Untuk dalemnya tasnya Kayak gini-gini Sudah termo ya dalemnya Tasnya Ini tas dari Yonex-nya Untuk racketnya sendiri Nah, kalian pasti bertanya-tanya Untuk speknya ya Ini yang saya punya 4U G5 Untuk balance-nya Arsaber Untuk seri Yonex Arsaber Memang dia even balance Jadi Balance-nya itu Gak ada head heavy Bukan head light Jadi dia even balance Terus Untuk Kaku-nya Rata-rata Ini kaku ya Rakyat Arsaber ini Harusnya memang kaku Seperti ini Dia lebih stiff Kalau kalian Lihat Nah, ini Gak Gak Fleksibel Jadi memang rakyat Untuk Maksimum tensionnya Yang 4U G5 Dia 19-28 LPS Ini teman-teman Jadi Kalian bisa tarik Sampai 28 LPS Udah kenceng banget lah Menurut saya 27-26 itu oke Terserah kalian Untuk Tension Kalau kekenceng kan 24 juga bisa 22 juga Gak apa-apa Tergantung Kebutuhan Nah Disininya ada Hologram Sunrise Di bawahnya tulisan Jepen Hati-hati Rakyat palsu ya Kalau kalian mau order Juga langsung Bisa hubungi kita Di Whatsapp 085 75 50.069 Itu nanti Saya kasih linknya Juga di bawah Jangan lupa Like sama subscribe Supaya kita Buat video yang lebih bagus-bagus lagi Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Supaya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!